Bertani padi adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan ketahanan pangah dalam keluarga. Namun, pembiditan padi yang berkualitas penting untuk mendapatkan hasil panen berkualitas. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Satu pemilihan benih. Pilih benih padi yang berkualitas tinggi. Bebas dari penyakit dan berjenis varitas unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat Anda bercocok tanam. Dua rendam benih. Rendam benih padi dalam air bersih selama 24 sampai 48 jam sebelum menanamnya. Hal ini akan membantu memecahkan dormansi benih dan mempercepat perkecambahan. Tiga penyemayan benih. Benih yang telah direndam dapat ditanam dalam polibat atau semai. Pastikan media tanamnya subur dan steril. Tata benih dengan jarak yang cukup agar pertumbuhan bibit tidak terhambat. Empat pemupukan. Bibit padi memerlukan nutrisi yang cukup. Berikan pupuk dengan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan benih padi yang Anda tanam. Lima penanganan penyakit dan hama. Pantau bibit Anda secara teratur untuk tanda-tanda penyakit atau serangan hama. Segera ambil tindakan jika ada masalah. Enam pemantauan pertumbuhan. Pantau pertumbuhan bibit padi secara berkala dan lakukan perawatan yang diperlukan seperti pemupukan tambahan, penyiraman yang cukup, dan perlindungan dari hama dan penyakit. Tujuh penanaman di lapangan atau lahan ketika bibit padi sudah cukup kuat. Tanamlah secara hati-hati di lapangan dengan jarak tanam yang sesuai dengan jenis varitas padi yang Anda tanam. Terakhir, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga usaha kita akan mendapatkan hasil yang melimpah dan barokah.